Terima kasih telah menonton Aku Siregar tentunya di Game Prefire Battleground Oke guys, di video kali ini kita membahas tips dan trik cara barbar yang baik dan benar di mode solo per squad ala pro player pastinya ya guys ya Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di like dulu ya guys ya, di subscribe, di loncengnya lain, di share ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua tak hubungan Nah guys, disini ya guys ya, kalau misalkan kalian mau adu aim, tapi aim kalian kurang bagus ya guys ya Kalian bisa aktifkan Krono dan kalian langsung nembak ya guys ya Nah guys, musuhnya itu dibalik tembok ya guys ya Nah disini kalian udah menghit beberapa hit ya cuy, dan disini skill aktif dari Krono masih ada, pastinya kalian bisa rush dengan lari yang cukup lumayan cepat ya guys ya Nah disini kalian langsung jump shoot, kalian langsung tembak dan kagetin musuh cuy Nah guys, disini ya guys ya, kalau misalkan kalian itu tidak mengetahui keberadaan musuh Kalian lihat tanda merah tersebut cuy, dan di map Kalau dia mempunyai silencer ataupun perdam, dia gak bakalan kelihatan di map, tapi masih kelihatan yang tanda panah merah itu cuy Ataupun kena hit kalian, pasti otomatis musuh itu di sebelah situ cuy Jadi kalian bisa memprediksi bahwa musuh itu berada di situ cuy Nah guys, disini musuhnya itu mau ke kiri cuy Kalian tinggal gocek ke kanan lagi Kalau misalkan kalian lewat kiri, otomatis si musuh itu pasti tau cuy Dan saya langsung lewat sini, untuk mengecoh pergerakan musuh cuy Nah guys, jika kalian melihat musuh yang lari cuy Itu ada dua orang, kalian lebih baik jangan nembak dulu, kalian lihat yang dua orangnya lagi Takutnya dia bisa ngebokong kalian Nah guys, disini ya guys ya, musuhnya itu nembak, tapi tidak terlihat di map Gimana bang, dia pakai silencer atau perdam Jadi kalian lihat, tanda merah tersebut berarti dia di high ground Nah guys, disini musuhnya itu berada di belakang saya Dan terlihat di map, itu di rumah L ya cuy Dan kalau kalian mau perang ya, otomatis jangan coba-coba untuk keluar dari blue wall ini Nah guys, disini musuhnya akan nop semua, otomatis dia bakalan ngeras cuy Atau mau nolongin temannya Jadi saya langsung memotong rotasi si musuh tersebut cuy Otomatis ya guys ya, dia kaget bahwa saya udah disini cuy Kalau misalkan saya masih di situ atau di balik blue wall, mungkin saya akan terbokong cuy Nah disini ya guys ya, musuh itu ada dua orang Yang mau kesini cuy Dan di map itu ada musuh lagi atau musuh lainnya cuy Jadi kalian perhatikan sekeliling map kalian Jadi jangan sampai kalian di oven fill ya guys ya Pastinya kalian bisa di sandwich Tadi musuh tersebut itu lewat kiri ya guys ya Otomatis dia bakalan ke dalam rumah atau ke samping kiri rumah kayunya cuy Tunggu musuh tersebut mendekat ke kalian Agar damage shotgunnya itu sangat tinggi cuy Nah guys, cara menghadapi krono Kalau kalian setuju Next video kita cara menghadapi krono di jarak jauh atau jarak dekat Kalian komen di bawah ya guys ya Kita akan jelaskan secara rinci cuy Nah guys disini posisi musuh di high ground ya guys ya Musuh tersebut mungkin pede dengan aimnya cuy Atau aimnya ya itu pedas banget bisa headshot Tetapi saya langsung aja refleks krono cuy Takutnya kita terkena headshot di high ground Lihat guys disini musuhnya itu sangat banyak Dan pastinya beda-beda squad Mungkin ada 4 squad yang berbeda ya guys ya Di bima sakti ini cuy Gimana caranya ketika kalian di kepung Kalian jangan keluar atau jangan ke oven fill Jadi saya langsung amanin rumah aja cuy Ketika krono satu kalian rush Tapi jangan di luar ruangan Langsung aja ke dalam ruangannya cuy Agar kalian tidak bisa ditembak oleh squad-squad lainnya cuy Nah guys seperti biasa Kalau kalian menemukan musuh yang tiba-tiba datang Dan kali ini itu tidak mengiranya Kalian langsung aktifkan krononya cuy Nah guys disini ya Musuh yang kenok itu satu Otomatis sisa tiga cuy Dan lihat di pemindai Udah pada kesini cuy Jadi saya otomatis harus di krono dulu Agar tidak terkena damage Nah guys disini udah pada ngeroyok saya cuy Jadi saya langsung ke dalam rumah Agar di luar itu takutnya kalian bisa disenway cuy Disini musuh itu udah kenok tiga cuy Otomatis kalau misalkan satu orangnya Itu nge-meritahu Sini satu orang lagi Otomatis dia gak bakalan repap dulu Dan dia pasti nyamperin Jadi saya langsung lempar granat Agar ketika musuh kesitu Dia kena cuy Nah guys itu dia tips dan trik Barbar yang baik dan benar Jika kalian ada request video Tips dan trik Apalagi kalian komen di bawah ya guys Oke saya Gus Jiregar Cabut dulu boy